Jakarta Stin Bin berhasil keluar dari tren minor saat mengawali laga di putaran kedua final for Proliga 2024 di kategori Putra. Laga pertama putaran kedua final for Proliga 2024 di Gorjati Diri, Semarang, Kamis, 11 Juli 2024, berakhir manis untuk Jakarta Stin Bin. Stin Bin datang ke fase terakhir empat besar ini dengan risiko besar yang diambil usai mencoret Rian Masajedi sebagai juru taktik. Andri Widiatmoko mengambil peran caretaker Rian Masajedi untuk mengawal Bin mengarungi kerasnya persaingan di putaran kedua final for. Langkah Rifan Nurmulki dan kawan-kawan untuk bisa melaju ke babak final terbilang sulit lantaran mereka belum meraih kemenangan satupun. Sebelum putaran kedua final for bergulir, Stin Bin berada di posisi juru junci klasemen untuk kategori Putra. Momen kebangkitan untuk menorehkan kemenangan perdana akhirnya tercipta saat berjumpa dengan Palembang Bang Sumselbabel. Kuda hitam mengerikan pada Proliga 2024 tersebut kali ini harus menjadi korban setelah di putaran pertama kemarin berhasil meraih kemenangan. Stin Bin membungkam perlawanan Palembang Bang Sumselbabel dalam laga ketat selama 4 set dengan skor 3-1. Dalam pertandingan tersebut, legion asing milik Stin Bin Luis Elian Estrada Mazora menunjukkan kontribusi yang cukup besar. Outside hitter asal Kuba itu menjadi variasi lini serangan Stin Bin yang sebelumnya bertumpu kepada duo lokal Rifan Nurmulki dan Farhan Halim. Elian keluar sebagai top skor bagi Stin Bin dalam pertandingan ini melalui kontribusi 33 poinnya. Sementara itu, Farhan Halim membuntuti torehan Elian dengan penampilan yang eksplosif yang mampu menghasilkan 31 angka. Di sisi lain, Rifan Nurmulki belum mampu mengikuti performa eksplosif dari dua rekannya tersebut dalam laga pertama ini. Dari segi perolehan poin, Rifan kurang menggigit di mana dia hanya menghasilkan 9 angka dan tidak bermain penuh. Kemenangan ini menjadi kemenangan yang krusial bagi Stin Bin untuk mendongkrak rasa percaya diri mereka di putaran kedua. Selaku caretaker, Andri sangat senang dengan kemenangan perdana timnya usai menunjukkan permainan yang lebih lepas dari biasanya. Ya, sebagai tim yang diperkuat oleh para pemain bintang, Stin Bin dibebani ekspektasi yang tinggi untuk berjaya di Proliga 2024. Alhamdulillah kami bisa menang karena hari ini kami main tanpa beban, kata Andri kepada bolasport.com dan awak media lainnya. Dengan mentalitas cuek tanpa memikirkan hasil akhir justru membuat Farhan Halim dan kolega tampil terengginas. Kami nating tulus, ucap Andri menjelaskan dalam sesi konferensi pers usai laga. Kami gak mikirin menang atau kalah, mau masuk final apa enggak. Kami cuma berpikir satu yaitu berusaha main bagus dan menang, imbuhnya. Mentalitas nating tulus semakin tampak tatkala Andri tidak memberikan instruksi yang terlalu rumit agar para pemainnya bisa optimal. Andri hanya memberikan satu kalimat singkat untuk memompa semangat Rifan dan kolega yang akhirnya bisa mendapatkan kemenangan perdana. Saya gak memotivasi apa-apa ke pemain, saya hanya bilang, kalian yang terbaik, ucap Andri. Saya tidak menyuruh anak-anak harus seperti apa. Silahkan menjadi diri sendiri dan apa yang harus dilakukan karena mereka sudah dewasa. Mereka pemain bagus jadi mereka harus tahu apa yang dilakukan, imbuhnya. Kemenangan ini tidak serta-merta menjadi jaminan Stin Bin bisa menjejak final di Proliga 2024. Meski nantinya mereka bisa menyapu bersih dua laga tersisa dengan kemenangan, Stin Bin masih membutuhkan mukjizat agar bisa melenggang. Ya, Stin Bin juga harus berhitung dari hasil yang didapatkan rival-rival mereka di final 4 Proliga 2024.